PEMBICARA 1 Tapi lama-kelamaan gigi si wanita ini jadi sakit guys Karena sudah tidak kuat lagi Dia pun akhirnya pingsan dan terbangun di sebuah rumah sakit Karena selalu makan gelas Gigi wanita ini terpaksa harus dicopot semua Dan sekarang dia hanya bisa makan bubur saja guys Dia pun jadi menyesal dan sedih banget tuh Lagian gelas kok dimakan ya guys Cowok ini jadi bisu karena lidahnya digigit ular Jadi guys cowok ini suka pamer ke temen-temennya Kalau dia itu bisa makan ular Dan ternyata ular yang waktu itu dia makan Ternyata masih hidup dan berbisa guys Si ular pun langsung gigit lidahnya Sehingga cowok ini jadi kesakitan Akhirnya dia pun bisa melepaskan ular tersebut Tapi dia langsung pingsan dan dibawa ke rumah sakit Dokter pun menjelaskan Kalau lidah cowok ini sudah dipotong Supaya bisa ular itu tidak menyebar Sekarang dia pun jadi bisu Dan tidak bisa makan esrim lagi Makanya jangan aneh-aneh ya guys ya Bayi ini hamil seorang bayi Jadi guys ibu ini baru saja melahirkan seorang bayi Awalnya bayi itu biasa-biasa saja Tapi lama-kelamaan perutnya membesar Dan merasa kesakitan Pas dicek ternyata ada dua bayi di dalam perutnya Dia pun akhirnya dioperasi Dan akhirnya kedua bayi itu bisa dikeluarkan Beruntung semuanya selamat Dan alhasil si ibu jadi punya tiga anak tuh Kalau di dunia nyata emang ada ya guys yang seperti ini Komen dong Ewe ini tubuhnya menyatu dengan saudaranya Jadi guys sejak lahir badan mereka memang sudah menyatu seperti itu Dokter pun menyarankan untuk memisahkan badan mereka Tapi orang tuanya tidak setuju Dan akhirnya mereka pun tumbuh dewasa Dalam kondisi seperti ini Mereka juga harus berbagi tubuhnya setiap hari Tapi suatu hari salah satu dari mereka ada yang sakit tuh Karena itu dia jadi meninggal dunia Sedangkan yang satunya masih tetap hidup Dan karena itu mereka harus dioperasi dan dipisahkan Operasinya pun berjalan lancar Sampai akhirnya cewek ini diundang di sebuah acara TV Untuk diwawancarai guys Rambut cewek ini jadi rambut terkuat di dunia Jadi guys sejak kecil rambut si cewek ini susah sekali untuk tumbuh Dan ketika sudah besar pun rambutnya masih saja tetap pendek Tapi suatu hari tiba-tiba rambut anak itu bisa tumbuh panjang guys Bahkan bisa mengangkat benda-benda berat kayak gini Sampai suatu hari dia ditantang untuk menarik mobil dengan rambutnya Dan ternyata bener dong dia bisa menarik mobil itu Bahkan sampai menarik bis dan juga kapal gini Tapi lama-kelamaan dia merasa kepalanya itu sakit banget guys Karena tidak kuat rambut si cewek ini pun jadi putus gini Dan akhirnya dia pun menjadi botak lagi guys Kasian banget ya Terima kasih telah menonton